Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang jalan-jalan menggunakan unit Pajero guys Pajero 2018 Pajero ya, panas nyobo Ini kuncinya seperti ini, kilas Pajegnya 6,4 ini 6.400.000 untuk kelas Pajero cukup murah Sampilan luar seperti ini guys Oke guys, sekarang kita lihat fisiknya ya Ini unit Pajero Pajero Sport ya, Pajero Sport 2018 ini Pajero Sport 2018 Inti P Inti P yang tiba bagi 2,4 2400 DKR Dakar berarti ya Pajegnya ini 6,4 Untuk seekor Pajero, sekelas Pajero ini tergolong murah Tergolong murah 6,4 Tapi tahun ini, tahun lama sih ini 2018 sudah 5 tahunan Yuk, sekarang kita cek fisik luarnya ya Kita cek fisik luarnya Kunci-nya seperti ini ya Kilas Kilas entry Kilas entry Yuk Buka dulu pacanya guys Bawa eh guys kunci ini Ya gani, ngunci Kemarin sudah Fortuner sekarang Pajero Ini 2018 Nah ini kalau kuncinya di Bawa keluar Mobil masih hidup Bunyi ya Nah ini untuk bagian Tampak luarnya seperti ini guys DRL-nya seperti ini ya Ini DRL Nah ini DRL Ini headlamp-nya Ini yang tipe 2018 ya 2018 Jadi ya Tidak begitu Baru sih memang Bukan tipe yang terbaru Terutama yang Bagian pempernya ini ya Kelihatan dia Kalau yang baru Yang fast lift Headlamp disini Nah Tapi menurut saya loh ya Menurut saya Desen yang tipe ini Yang 2018 Pre-fast lift ya Ini yang keren ya Keren, arogan Senyumannya Senyuman jahat gitu Nah Kalau yang terbaru Yang 2021 Ke atas Nah itu Ini headlamp-nya disini Jadi kotak seperti Expander cross itu Modennya seperti itu Cenderung Tidak arogan lagi Tapi dia Cenderung Ke elegan ya Elegan seperti Lane cruiser Atau lain sebagainya Kurang Kurang sombong lah Tapi kalau ini Tampangnya Tampang sombong Pantes disebut Sebagai mobil Sombong Rajanya tol Nah seperti ini Bawah itu ada Foglamp 2 Nice Sekarang bagian samping ya Nah seperti ini ya Bagian samping Dari cek Oh Dibandingkan Fortuner sih Mirip-mirip Kalau dari samping Bahasa desainnya Saya suka ini Daripada Suffortuner Nah seperti ini ya Subiani sudah chrome Kapusin gelombang Seperti ini Cuman Pajero Saya tidak sukanya Ininya Jarak Band dengan Fendernya Terlalu luas Menurut saya Terlalu jauh Ini loh Ini terlalu jauh Menurut saya loh ya Ini terlalu jauh Nah seperti ini Jadi koyok pie ya Kayak agak Cingkrang gitu loh Cingkrang ya Terlalu jauh Saya tidak sukanya Bagian sini Jadi melihat Kayak Espresso Melihat kayak Datsun ya Cingkrang Tapi saya paham Kenapa ini dibuat Seperti ini Karena dia Untuk desain off-road Supaya Ketika banyak Kena lubang Dia akan Memantul Gini Bani Butuh Ruang Buat mantul-mantul Ya memang Habitannya di off-road sih Biasanya SUV Untuk off-road Jadi wajar Cuman bagi saya Kurang suka aja Terlebih saya Bandingkan dengan Fortuner Fortuner menurut saya Gak se Sekopong ini lah Istilahnya kopong ya Selebar ini Sedalem ini Ini loh Dualem ini guys Kalau Fortuner Menurut saya Gak se Selebar ini lah Mungkin karena Fortuner Ketutup Ada over fender disini Semacam over fender Penutup hitam Jadi gak terlihat Seperti Ya Apa ya Kayak kopong Banget gitu loh Gak enak dipandang Dari samping Padahal desainnya ini Bagus Desainnya ini bagus Keren gitu loh Siluetnya bagus Tapi begitu Melihat ke bawah Ini agak kurang Suka saya Ini Bani pakai Grand track ya Grand track Ukurannya 255 60 Ringnya 18 inci Sudah Cakram nih Nah ini Oke Sekarang dari belakang Ini ya Tampak belakang Seperti ini Banyak yang gak suka ini Nah ini banyak yang gak suka Bapak jenengi Mata kucing ya Mata kucing Over reflektor Yang terbaru Yang face lift ini Dihilangkan Jadi segini tok lampunya Ini dihilangkan Dibuang Ini juga dibuang Jadi segini tok Segini tok Nah Kesannya gak nangis Gitu loh Kalau gini kesannya Agak nangis Tapi Kalau menurut saya Ini keren sih Ini keren Jadi dia Gak terlalu Ya poyo Menurut saya futuristik gitu loh Ada headlamp yang menurun ke bawah Meskipun banyak orang gak suka Karena terkesan nangis katanya Katanya lah ya Tapi menurut saya Bagus Jadi Kiri khas lah Kiri khas seperti ini Sama expander Ketika di tol malam hari Ini sudah kelihatan Dari kejauhan jarak 100 meter gitu ya Kita sudah tahu Oh pajero depan itu Oh expander depan itu Nah Tahunya dari mana Dari ini Stop lampnya ini Ini ciri khas banget Nah Menurut saya gak masalah Desain belakang Saya suka sih Gak parah-parah banget Ada Ini Spoiler Headmaster Di sini ya Stop lampnya Nah ini Di dalam Weeper Terus Sensor parkir 4 Oke Tampak sebelah kiri Seperti ini Kembali lagi Kalau dari samping kiri Kalau dari desainnya Saya gak suka yang di Bagian belakang ini Nah ini Ini terlalu kopong Menurut saya ya Nah ini Daratnya terlalu kopong Seperti ini Ya Apa ya Saya jadi ingat Mobil Datsun Datsun Espresso Soalnya terlalu cingkrang lah Terlalu cingkrang Tapi kembali lagi Kita harus tahu Ini levelnya Dimana Kelasnya Untuk apa Peruntukannya adalah Dia offroad Jadi ya wajar Offroad itu Dia harus Tolongnya harus Lebar Memang Gitu guys Kalau dipakai di mall Pantes gak Pantes Kalau dari samping Saya lebih suka Fortuner Desainnya Fortuner Nah Depan seperti ini Keren ya Keren Untuk yang Fast lift Malah gak suka Karena headlinenya Disini Tapi kalau ini Arogan banget Nah Bisa dilihat Keren Ini lebih Senyuman jahatnya Lebih Kelihatan Daripada yang Tiba terbaru Oke Seperti itu Untuk lampiran luar Sekarang kita Cek bagian Bagasi dulu Bagasi Bagasi dulu Oh Nah Kita cek Bagasinya Seperti ini Belum Elektrik ya Belum elektrik Masih tombol-tombol Gini biasa Kalau yang Pajero Sudah elektrik Eh Yang Fortuner Sorry Fortuner 2022 ya CRT sudah elektrik Kalau yang Pajero Terbaru Kayaknya sudah sih Kayaknya loh ya Terus ini Ini Muat galon aja Mungkin pas-pasan ya Lebari Muat tas Bisa lah Terus Ini untuk Recliningnya Rebaknya Oke Nah Ini paling rebah Nah itu kalau Kita mau rata lantai Seperti ini Nah Kalau mau rata lantai Seperti ini Yup Karena Desen Belakang ini Dia agak Ini ya Apa jenis Agak Donga Agak dongak Supaya menyanggap Paha Ya wes Kita Kita tes Bangkunya yuk Wah Tinggi guys Jadi Kaki kanan Mancik Pegangan sini Tangan kanannya Satu Dua Tiga Tarik Nice Nah Caranya gitu Buat umak-emak ya Terutama Suara dieselnya Cukup kedap Eh Suara dieselnya Cukup perasa Kencang Tapi Peredamannya cukup bedap Meskipun Terdengar ini Buka gini ya Nah Mentak segini tok ya Loh Gak sak turun lagi guys Ini bisa di reclining gak Kayaknya gak bisa ya Eh Di Sledding Iya model fix ini guys Model fix ya Jadi segini Kurang luas Kurang luas Untung yang bagian tengah Malah lebih tinggi dari kanan kiri Tapi untungnya juga empuk Nah Headroom Hampir nempel Hampir nempel Ada sekitar Lima Lima jarian gini Headroomnya Setelah kiri Enak Setelah kiri masih aman Headroomnya masih ada Enam jari Ini Nah Seperti itu guys Oke Oke Ya Khas Fortuner juga Gak kurang luas sih Sama aja Sebenernya Sebenernya Sama aja Ini ada Sunrub ya Ada penutupnya gini juga Buka ya Biar terang ya Dibandingkan Fortuner Sama aja Mirip-mirip Sebenernya gak luasnya Menurutnya Minova Kalau saya ya Menurutnya Minova Kalau cari luasnya Tapi kalau cari gagahnya ya Fortuner Pajero Dagu ini AC ini Ini AC kanan kiri Seperti ini Double blowernya Yowis Sekarang kita Langsung aja yuk Eh sebelum langsung Kita cek ini dulu Mesin ya Cek mesinnya dulu Mesin Mesinnya Disini Nah Ini kap mesin Oke Wow Barat jam oke Barat dieselnya Neng-neng-neng-neng-neng Common rail ya Common rail 2400 ABS Oke Seperti ini guys Sekarang kita lanjut Langsung Manciknya gimana Naiknya Kaki kanan maju Seperti ini Naik ke post-step Post-stepnya Tangan kanan Pegang handle Ditarik Kaki kiri melangkah Satu Dua Tiga Yap Kaki kiri masuk Nice Seperti itu Nah ini untuk makmak ya Untuk makmak yang pakai gamis-gamis Nah sering saya lihat makmak bawa Fortuner bawa pajer itu sering Sering banget Jadi caranya seperti itu Cara masuk Iya Paham Oke Sekarang kita lanjut lagi guys Nah seperti itu guys Ini ada pedal shift Terus ini ada Gurus kontrol Gak tahu adaptif atau enggak Kayak isi enggak Enggak adaptif Kayak ilu ya Tapi kita coba kapan-kapan ya Terus tampilan Despernya seperti ini Yuk kita langsung aja Jalan yuk Rem Untuk merilis Endbrake Kita harus injak rem kaki Kalau enggak Enggak bisa Contoh ya Tekan kebawah Lihat Speedometer Press Brake Pedal Untuk rilis Pinjak pedal Untuk merilis Pinjak pedal Tekan kebawah Oke Hilang Sekarang tinggal pindahkan ke D Plak Jalan ya Mas Kita ke kanan aja sini Karena enggak ngisi bensin tuh Nice Suara mesin masuk nih guys Teng-teng-teng-teng Bagaimana gini ya Jadi ke kedapan cabin Masih kedapan Fortuner ya Tak bandingkan dengan Fortuner ya Kalau saya nganekan Fortuner Saya nganan ya Tak bandingkan dengan Fortuner Masih Kedap Fortuner Baik mesin Maupun Kabinnya Kanan-kiri Terus transmisinya Masih enak Fortuner ya Ini Cenderung agak lemot Di putaran bawah Agak ngiring Masih enak Masih enak Fortuner Cuman ini yang enak itu Suspensinya guys Suspensinya juara Menurut saya Keren Dia itu enggak begitu Limbung ya Kayak gini ya Ini kan lewati jalan-jalan yang Bumpy ya Agak bergelombang Dia enggak begitu Limbung Dibandingkan dengan Fortuner Limbungan Fortuner Entah kenapa Kalau feeling saya sih Dari suspensinya ya Karakter suspensinya Ini tuh agak Steve agak keras Kita salip dulu Baca Yuk Nah Kayak gini Untuk nyalip-nyalip Tarikannya Putaran bawah Agak enak Jadi harus diinjak Pol Tapi kalau Fortuner Enggak Lebih enak Fortuner Kita geser kanan Nah kembali lagi Ke suspensinya Suspensinya Kayak gini Dia enggak begitu Limbung Suspensinya Agak keras Kenapa Mobil limbung Karena suspensinya Empuk Gitu Karena ini enggak Begitu empuk Agak stiff Agak keras Dia enggak begitu Limbung Kalau Tapi Herannya gini Kena Speed Trap Yang kecil-kecil itu Dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem Dia memang terasa Agak keras Tapi kalau Kena lubang Yang agak dalam Seduk Seduk Dia tuh ngeribun Mantul gini loh Mentul Mentul gitu Jadi keren kan Kalau Speed Trap kayak gini Dia agak keras memang Dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem Tapi karena depan itu ya Ada polisi tidur Agak tinggi Coba kita hajar Itu Dia bisa mantul Gini Mentul Ngeribun Gitu loh Depan ini ya Dia bisa ngeribun Asik Gini Lop 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 Bisa Dula Jadi kalau Kena Speed Trap yang kecil-kecil Dia agak stiff Agak keras Kalau kena yang Dogangan Atau lupanya Dalam Dia bisa mentul Gini Empuk Jadi jatunya empuk Enak sih Keren Terus Kalau buat Cornering gini Dia enggak limbung Nah gini ya Putar balik Dengan Kecepatan cukup kencang Kayak gini Loh Dia enggak Separah Fortuner Enggak separah Fortuner Keren toh Keren guys Tasan kanan Ini Terlalu ke tengah Terlalu ke tengah Apa Si Innova Dia mau ke kiri Malah ke kiri Mau lurus Masuk bingkir Seperti itu Suspensinya Lebih enak Daripada Fortuner Kalau menurut saya Kalau Fortuner Terlalu Ajrut Ajrutan Menurut saya Kalau ini Lebih dewasa Lebih enak Sekarang kita Coba Aksilerasi Lurus Kalau Tarian Saya masih Jagu Fortuner Atau ini Innova Untuk putaran bawah Dia ngiring Kayak gini Terus Shiftingnya Terlalu ini Mainnya RPM tinggi Si Pak Jirudakar Ini Lewati jalan Bergelombang Enak Menurutku Enak Enak Menurutku Lebih enak Daripada Si Fortuner Cuman Tarian Ini Tarian bawah Ini Agak Yopo Tarian Bawah Agak Lemot Giring Ini Ada Lubang Injak Lep 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 Cukup Stiff Suspensinya Jadi Tidak Mentul Mentul Banget Tapi Buat Cornering Enak Jauh Lebih Enak Daripada Si Ini Si Fortuner Itu Keunggulan Suspensi Yang Rigid Memang Dipakai Untuk Jalan Bergelombang Gini Lebih Nyaman Daripada Fortuner Nyamannya Dalam Arti Dia Enggak Begitu Goyang Domber Kenapa Fortuner Goyang Domber Suspensinya Empuk Itu Yang Menyebabkan Dipakai Ngelewati Fortuner Dia Jadi Nyut Nyut Ribbon Sakti Suspensi Racikan Mitsubishi Memang Sakti Sakti Sama Seperti Expander Expander Itu Enak Keren Keren Mitsubishi Keren Racik Suspensi Oke Nah Gini Guys Karena Speed Rapid Kecil-kecil Keras Tapi Kalau Kena Joglangan Joglangan Yang Agak Dalam Itu Ngeribon Terus Dia Enggak Limbung Kayak Gini Enggak Pencang Lep Lep Enak Apalagi Ini Jogel Jogel Dia Empuk Banget Tebel Busa 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 Enak Banget Enak Banget Cuman Ya PRA Ini Tarikan Awal Ini Aku Tidak Begitu Suka Lebih Lemot Daripada Fortuner Terus Kekedapan Kapit Lebih Lebih Kedap Fortuner Baik Mesin Maupun Kanan Kirinya Lebih 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 Enak Fortuner Tesen Kanan Ya Tak Buatkan Video Bersambung 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 Lebih Kalau Jogelang Lebih Lebih Lubang Dalam Terus Kita Ngebut Dia Jadi Empuk Jadi Empuk Tapi Kalau Cuma Ngelewati Speed Trap Biasa Itu Agak Keras Dem 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 Keren 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 Itu Pointers Pointers Pajero Eh Iya Pajero Aku Bingung Pajero Fortuner Pajero Fortuner Ya Ini Namanya Unit Erogan Podok-podok Erogan Pajero Fortuner Innova Jadi Aku Agak Bingung Dalam Pengucapan Tapi Enak Ini Sumpah Limbung Itu Enggak Separah Fortuner Ini Tak Get No Ya Meco Me Enggak Seru Tuh Enak Enak Parah Enak Soalnya Aku Membandingkan Sama Fortuner Jelas Lebih Nyaman Ini Cuman Kalau Suruh Beli Kemungkinan Besar Aku Beli Fortuner Pertama Toyota Aku Fans Boy Toyota Yang Kedua Empuk Erek Enak Yang Kedua Desainnya Lebih Cakep Si Fortuner Yang Terbaru Yang GR Atau Yang VRZ Yang Terbaru 2023 Sama Yang Ini Pajiro Yang Terbaru Aku Pajiro Terbaru Kurang Suka Soalnya Kurang Arrogan Desainnya Terlalu Elegan Ke Bapak Bapakan Kalau Yang Ini Yang 2018 Ini Dia Arrogan Sekali Desainnya Grill Senyum Senyum Jahat Aku Suka Senyum Jahat Tapi Kalau Yang Terbaru Itu Agak Arrogan Eh Yang Terbaru Agak Elegan Elegan Jadi Lebih Dewasa Kalau Yang Ini Lebih Arrogan Lebih Anak Muda Aku Lebih Suka Yang Ini Kalau Yang Terbaru 2023 Suruh Milih Aku Lebih Milih Fortuner Gitu Kita Kita Masuk Sini Rem Apas Laksan Ya Posong Hajar Beleh Wuh 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 Enak Guys Cornering Hajar Beleh Kanan Hajar Beleh Wuh Enak Guys Lebih Enak Daripada Fortuner Ini Tak Jamin Dia Enggak Begitu Limbung Enggak Begitu Limbung Terus Apa Lebih Empuk Juga Sih Enggak Empuk Empukan Fortuner Malah Dia Enggak Begitu Limbung Cuman Suspensinya Itu Apa Susah Untuk Menjelaskan Lebih Dewasa Lebih Stiff Lebih Rigid Lebih Enak Buat Cornering Cornering Pas Nah Gitu Guys Ya Masalah Gitu Dulu Untuk Impresi Awal Menggunakan Pak Jiro Semoga Video ini Bermanfaat Buat Kalian Sampai Di Video Vlog Berikutnya Bye Bye Kedapan Kabin Sama Mesin Khususan Desain Aku Lebih Suka Fortuner Ini Terutama Bagian Itu Bahan Itu Lebih Proporsional Daripada Ini Terlalu Leber Jarak Gap Band Dengan Fender Terlalu Luas Nah Itu Yang penting Jangan Jadi Fenceboy Kalau Punya Mobil Nggak Terlalu Membanggakan Naik Mobil Apaya Sama Kalau Fenceboy Ever Pro Kelihatan Cuman Punya Satu Mobil Terus Dibanggak Bukan Gak Bully Semua Mobil Sama Aja Wiss Gak Usah Terlalu Bangga Oke Oke Ya Ya Mas Gitu Dulu Bye Bye Matikan AC Nice Sergan Dikit Nice And And Rit Masa Tak Pia Wiss Matikan Gimana Matikan Tinggal Pencet Ini Aja Satu Dua Tiga Pencet Mati Oke 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 Bye 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 Bye